Hai anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat dan selalu diberikan semangat saat belajar di rumah. Kali ini, misalnya kita akan memaparkan materi Bangun Datar yang ada di buku tema 4, subtema 1. Nah, sebelumnya anak-anak, ada yang tahu bangun datar itu apa? Ya, bangun datar adalah bangun dua dimensi yang dibatasi oleh garis lurus ataupun garis lengkung. Dalam bangun datar memiliki ruas garis dan sudut. Di sini misalnya kita sudah berikan contohnya ya, yang dimaksud dengan ruas garis. Nah, di sini misalnya kita berikan contoh segi 4, itu memiliki 4 ruas garis ya. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ada 4 ruas garis ya. Kemudian, memiliki sudut. Sudut itu yang ada di ujung-ujungnya. Seperti misalnya kita sudah diberikan di gambar ini ya. Sudah menerima kasih contoh yang misalnya kita lingkar itu adalah sudutnya. Anak-anak, jenis-jenis bangun datar itu bermacam-macam. Misalnya kita berikan contoh ya. Yang pertama itu ada persegi atau segi 4. Nah, persegi atau segi 4 memiliki 4 ruas garis dan 4 sudut. Di situ, Miss Anita beri nama A, B, C, D. Ruas garis pada bangun tersebut adalah A, B, B, C, D, dan D, A. Untuk sudutnya ada sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D, sesuai dengan namanya. Bangun berikutnya adalah persegi panjang. Sama dengan persegi tadi, hanya saja beda ukuran panjangnya. Nah, di sini persegi panjang juga memiliki 4 ruas garis dan memiliki 4 sudut. Selanjutnya ada belah ketupat. Belah ketupat ini juga memiliki 4 ruas garis dan 4 sudut. Selanjutnya adalah bangun trapezium. Nah, ini adalah bangun trapezium. Anak-anak, bisa kalian cermati. Bangun trapezium ini memiliki 4 ruas garis dan juga 4 sudut. Sama ya. Kemudian ada jajar genjang. Jajar genjang juga memiliki 4 ruas garis dan 4 sudut. Nah, ini yang berbeda adalah segitiga. Segitiga itu memiliki 3 macam ya. Anak-anak, bisa lihat di bawah macamnya. Ada segitiga sama kaki, segitiga sama sisi, dan segitiga sembarang. Ada juga segitiga siku-siku. Yang usaha kita berikan contohnya di sini adalah segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi ini memiliki 3 ruas garis dan 3 sudut. Kemudian ada bangun layang-layang. Bangun layang-layang ini memiliki 4 ruas garis dan 4 sudut. Seperti gambar ya, anak-anak, bisa kalian cermati. Yang terakhir ada lingkaran. Untuk lingkaran ini, mereka tidak memiliki ruas garis. Karena mereka menggunakan garis lengkung. Lingkaran itu memiliki diameter atau garis tengah. Yang seperti misalnya kita tunjukkan di sini, dia memiliki garis tengah atau yang dinamakan dengan diameter. Kemudian, lingkaran itu juga tidak memiliki sudut. Seperti itu, anak-anak. Untuk tugas kalian, bisa membaca di samping ini ya. Kalian diminta untuk menggambar dan mewarnai. Atau membuat 5 bangun datar. Kemudian kalian warnai. Dan kemudian kalian berikan nama ruas garis dan sudutnya. Seperti di contoh di bawahnya. Di situ, misalnya kita beri contoh bangun persegi panjang. Di situ, misalnya kita beri nama PQRS. Kalian boleh bebas menggunakan huruf-huruf yang ada. Misalnya KLMN atau ABCD dan sebagainya. Oke, sampai di situ dulu penjelasan dari Misa Anika. Tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa.